Gelar Reses Konsolidasi Pengurus Anak Cabang atau PAC Kecamatan Sompak Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDIP sekecamatan Sompak Sabtu 25 Februari 2023 kemarin Konsolidasi ini turut dihadiri Sekretaris DPD PDIP Kalbar Karolin Margret Natasa Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PDIP Tapanus Dan Ketua PAC PDIP Kecamatan Sompak Yang juga anggota DPRD Kabupaten Landak M. Yanto Mardino Dalam arahannya, Cornelis meminta kepada pengurus Dari tingkat PAC, Ranting dan Anak Ranting Untuk maju mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun depan Menurut Cornelis, kader PDI Perjuangan sangat banyak Dan mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia Kita punya calon, Presiden, Wakil Presiden Kita punya DPR, kita punya DPD Kita punya DPRD Provinsi Kita punya DPRD Kabupaten Kota Isi semua itu Nah, kuncinya ya harus bersatu Pemilu itu tidak ada penundaan Pemilu itu tidak ada pembatalan Pemilu karena berdasarkan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Sekretaris DPD-PDIP Kalbar, Karolin Margaret Natasa Konsolidasi partai ini dilakukan sebagai bentuk memantapkan kekuatan partai Hingga ke tingkat Ranting dan Anak Ranting Agar semakin solid memenangkan PDI Perjuangan Tolong Bapak dan Ibu sebagai orang PDI Perjuangan Membawa diri sebagai orang PDI Perjuangan yang sesungguhnya Ketua Ranting, ya gak mungkin juga Anda ketua Ranting bisa memenangkan di desa itu Kalau tidak dibantu sama anak Ranting Begitu juga struktur PRC Tidak ada Ranting, pusing Suruh pergi sendiri ya ke tiap kampung Gak mungkin Tidak ada yang jaga di kampung-kampung Ya pasti juga susah menyampaikan informasi Dan itu semua adalah sebuah proses politik yang harus kita syukuri Dari Kabupaten Ladak, Deki memberitakan Terima kasih